Halo semuanya kembali lagi bersama kita pada kesempatan kali ini kita akan membuat routing static di Cisco Packet Tracer jika anda belum mempunyai Cisco Packet silahkan lihat video kami sebelumnya ya sudah lengkap cara download dan installnya nah yang pertama kalian buka Cisco Packet Tracernya lalu disini kita siapkan satu buah router terserah kalian ruternya jenisnya lalu kita buahkan kita siapkan tiga buah switch 123 nah kita siapkan tiga buah switch lalu kita siapkan juga tiga buah PC atau komputer nah lalu setelah tersusun rapi seperti ini kita akan menghubungkan ya setiap PC ini menggunakan kabel otomatis namun sebelum itu kita tambahkan dulu ethernet ya interface untuk kabel rj45 untuk rj45 sama di switch juga karena ini switchnya empty jadi kita harus mengaturnya sendiri ingat jika kalian ingin menambahkan interface kalian harus mematikan dulu device-nya karena tidak akan bisa ditambah jika dalam keadaan on begitupun untuk yang terakhir sama kita tambah nah setelah itu kita sambungkan dengan kabel otomatis ini turun ikuti saja seperti kita membentuk topologi ya seperti ini lalu buat IP untuk masing-masing segmennya dengan kelas yang berbeda nah pada kali ini kita akan membuat tiga segmen yaitu kelas A kelas B dan kelas C secara berurut ikuti seperti ini ya samakan saja agar lebih mudah yang penting kalian paham nah ini adalah untuk gateway-nya nah jadi gateway itu adalah jalur yang akan dilalui oleh paket nanti jadi kita disini menggunakan gateway-nya dari provider terpengar ini 192.168.1.1 nah disini kita buat rutin ya static jangan lupa kita menggunakan static kalau menggunakan DACP sudah kita jelaskan di tutorial sebelumnya kurang lebih seperti itu bisa kalian lihat videonya juga jika kalian belum melihatnya samakan ya seperti ini, karena kita membuat 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas D jangan lupa harus dionkan juga ya, pas saya terlihatnya, agar terlalu nah, jadi untuk networknya itu adalah IP, segmen yang akan ditunjuk rutingnya nah, ruting, static, dan juga untuk network network ini ingat ya, IP jadi IP network ini adalah segmen yang akan dituju rutingnya dan untuk mask adalah netmask, network semina kali 7 rutingnya sama dengan si network, lalu yang terakhir adalah next hop ya next hop ini adalah IP network router dari jalur yang akan dilalui menuju tujuan rutingnya nah, kita add tambahkan lagi nah, ini untuk kelas IP yang selanjutnya jadi setiap IP, setiap mask IP harus disetting dari sini static groupnya selamat menikmati 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 nah, ini yang dinamakan static routing Hai nah sukseskan sukses full dari PC0 PC2 nah successful ya jadi seperti itu ya teman-teman semoga bermanfaat untuk kalian